Naga Kemalap Putih Jilid 4 Bab 8 Menentukan pilihan tiap manusia pada suatu saat akan menghadapi perasaan bimbang Sebenarnya bimbang bukan sesuatu yang menakutkan, yang paling menakutkan justru tidak menentukan pilihan di saat bimbang Sebab sekali kau telah mengambil keputusan, perasaan bimbang akan lenyap dengan sendirinya Tinggal kau laksanakan apa yang telah kau putuskan itu buki juga manusia Tentu ada saat baginya untuk merasa bimbang, apalagi berada di depan simpang 3. Perasaan bimbang semakin mencekam perasaan hatinya Jalan mana yang harus ia pilih? Kalau belok ke kiri, dia akan tiba di benteng sang koan jin yang saat ini dijaga oleh kuik koan kun Jika belok ke kanan, dia akan sampai di lembah boan liongkok yang dijaga oleh si kiong Sebaliknya jika ia berjalan lurus akan tiba di benteng yang dijaga sugong siowhong Kalau menurut aturan, seharusnya buki berjalan lurus, tapi yang dimaksud menurut aturan itu aturan siapa? Apakah aturan yang dibuat lantaran mui? Hang Niu sempat mencuri dengar perdebatan dua bersaudara tong Tepatkah berita hasil mencuri dengar itu? Tidak mungkinkah hanya sebuah jebakan? Yang harus ditebak buki saat itu sebenarnya adalah masalah tong lo mau menyerang mana? Kalau berdasarkan jarak, maka lembah boan liongkok adalah tempat terdekat Menurut aturan mestinya tong lo menyerang lembah itu lebih dulu Apalagi buki sudah meninggalkan benteng keluarga tong dan keluarga tong tampaknya sama sekali belum melakukan persiapan untuk melancarkan serangan Jika tong lo ingin menyerang tempat yang lebih jauh mestinya mereka sudah berangkat jauh sebelum keberangkatan buki Tentu saja bisa jadi tong lo sudah melakukan persiapan jauh hari sebelumnya atau mungkin keluarga tong tak usah mengirim pasukannya karena di luar sudah ada banyak pasukan yang siap melakukan penyerangan Sebenarnya buki sama sekali tidak percaya pada tong lo Mustahil ada orang yang mau melepaskan musuhnya baru kemudian melancarkan serangan Apalagi ada kejadian yang begitu kebetulan ketika Wi Hang Niu sempat mencuri dengar berita penyerangan terhadap tai hong tong Mana mungkin merundingkan masalah serahasia itu secara begitu gegabah hingga kedengaran orang luar Kemungkinan besar berita penyerangan itu hanya berita palsu, berita itu hanya umpan agar buki masuk perangkap Buki mengambil keputusan untuk tidak pergi ke benteng tai hong tong Haruskah dia pergi ke lembah boan longkok? Ia merasa tempat ini yang paling mungkin diserang lebih dulu Buki sudah menarik tali kudanya untuk belok ke kanan Tapi baru berjalan berapa langkah tiba-tiba ia berhenti Ia ingat akan sang kean jin Ke arah manapun tong o melancarkan serangan Sang kean jin pasti akan mendampinginya Dia pasti berusaha untuk mengirim kabar tempat yang akan diserang supaya pihak tai hong tong bersiap-siap Betapapun sulitnya, dia percaya sang kean jin pasti akan berusaha mengirim peringatan Selain itu masih ada satu hal yang perlu mendapat perhatian Yaitu seandainya sang kean jin berhasil mengirim peringatan dini hingga serangan yang dilancarkan tong o mendapat perlawanan semid atau bahkan gagal total Sudah pasti tong o akan mencurigai sang kean jin sebagai pembocor berita Karena tidak ada orang lain lagi yang tahu sasaran penyerangannya Atau seandainya berita itu diketahui orang-orang tai hong tong yang telah disuap tong o Mereka pasti akan melaporkan kejadian itu sehingga tong o tahu bahwa sang kean jin yang membocorkan rahasia Sesudah dipikir-pikir lagi Akhirnya Buki memutuskan untuk tidak pergi kemanapun Dia memilih untuk melenyapkan diri saja agar orang-orang keluarga tong tidak tahu kemana perginya Dengan demikian seandainya berita serbuan itu bocor Tong o akan mencurigai dia sebagai pembocor rahasia itu Tong o pasti akan menduga dialah yang menyampaikan peringatan dini itu hingga pihak tai hong tong sempat melakukan persiapan Jika dirinya yang dicurigai, dengan sendirinya sang kean jin akan terhindar dari kecurigaan Tapi, bagaimana seandainya sang kean jin tidak mengirim peringatan dini? Buki tidak menguatirkan hal ini, sebab dia tahu pertempuran ini adalah pertempuran besar yang akan menentukan mati hidupnya tai hong tong dan keluarga tong Tak mungkin sang kean jin hanya berpeluk tangan belaka Diputuskannya untuk tidak pergi kemanapun Ia memeriksa bekalnya dan tahu ia masih bisa bertahan lima hari Maka ia pun turun dari kudanya, lalu sambil menuntun kudanya ia menuju ke atas bukit Oh, bagi sang kean jin, ada saatnya juga ia merasa bimbang bercampur khawatir Tapi perasaan itu hanya sebentar saja, dengan kecerdasan serta pengalamannya selama ini Dengan cepat ia dapat mengendalikan diri serta segera mengambil keputusan Tadinya ia merasa bimbang, haruskah ia mengirim peringatan dini kepada si Kiong yang berada di Boanlongkok? Hanya sejenak dan ia mengambil keputusan Sewaktu berbicara dengan Tongou tadi, waktu sudah menunjukkan menjelang sore hari dan pembicaraan baru selesai setelah jatuhnya senja Waktu itu matahari sudah condong ke langit barat ketika ia meninggalkan tempat tinggalnya menuju ke tengah kota Tiba di sebuah warung makan, ia pun segera mengambil tempat duduk Di warung itu ada enam buah meja dan saat itu tepat Waktu makan malam, tak heran kalau semua meja sudah ditempati orang Tempat duduknya pun baru saja dipakai orang Ia memesan semangkok mi dan daging sapi, angsio daging sapi yang pedas sekali hingga saking pedasnya Sambil makan tak hentinya ia mengusap keringat yang jatuh bercucuran Dia makan dengan sangat lambat, setiap utas mi seakan-akan harus dikunyah sampai lumat baru ditelan Oleh karena itu sewaktu ia selesai menghabiskan milenya, tamu-tamu lain sudah bubar Di antara tamu yang baru datang, hanya satu yang kebetulan duduk semeja dengannya Tamu yang baru datang itu memakai baju berwarna abu-abu, wajahnya penuh cambang, tampang yang kasar Keramakannya pun kasar sekali, mi semangkok besar di lahapnya sambil mengeluarkan suara berkecipak yang keras Sang koanjin sudah bangkit berdiri siap membayar keningnya ketika melihat keramakan orang berbaju abu-abu itu Dia memandang sekejap ke arah tau ke warung lalu sambil tertawa menjeleng kepalanya berulang-ulang baru Kemudian ia mengeluarkan uang dan dibayarkan ke pemilik warung Tiba-tiba terdengar orang berbaju abu-abu itu berteriak keras Aduh, celaka tanpa sadar sang koanjin dan pemilik warung berpaling ke arahnya Tampak orang berbaju abu-abu itu sedang merabah-rabah sekujur tubuhnya berulang kali Lalu teriaknya lagi, aduh celaka, aku lupa membawa uang tampaknya kau datang dari tempat jauh Ya tegur sang koanjin sambil tertawa Benar sahut orang berbaju abu-abu itu, aku pedagang kain baru datang kemari dan tinggal di penginapan ya leh Tau ke, bagaimana kalau aku balik dulu ke rumah penginapan untuk mengambil uang sebelum pemilik warung bakmi itu menjawab Sang koanjin telah berkata duluan, tidak usah, biar aku saja yang bayarkan kembali Ia mengeluarkan sekeping uang dan diserahkan kepada pemilik warung itu Kemudian sambil menghampiri orang berbaju abu-abu itu, katanya Aku rasa kau tak usah buru-buru kembali ke rumah penginapan, hari pehcun hampir tiba, suasana di kota ramai sekali Ini ambillah uangku untuk digunakan dulu, besok baru kau kembalikan kepadaku Atau kau bisa serahkan uangnya kepada tau ke ini Aku sering datang kemari kembali Dia mengambil seketing goampo dan dilemparkan ke tangan orang berbaju abu-abu itu Lalu setelah tersenyum kepada pemilik warung, ia pergi meninggalkan tempat itu Orang itu baik sekali, puji orang berbaju abu-abu itu sambil memegang goampo pemberiannya Tau ke, apa dia adalah orang paling kaya di kota ini Oh bukan, jawab pemilik warung mi Dia adalah tamu kehormatan dari benteng keluarga tong Dia punya nama besar yang amat tersohor Lebih baik tak usah ku sebutkan daripada nanti setelah mendengar kau jatuh pingsan Baiklah, kata orang berbaju abu-abu itu sambil mengangguk Tidak tahu namanya juga tak mengapa Paling banter besok aku ganti mentraktirnya makan Besok belum tentu dia datang kemari Tidak apa-apa, aku akan meninggalkan uang lebih di tempatmu Terserah, sambil menyimpan goampo pemberian itu Kembali orang berbaju abu-abu itu berkata Tau ke, sekarang aku mau mencari pipi licin dulu Sampai ketemu besok Melihat nasibmu yang lagi mujur Besok aku pasti akan kemari lagi untuk makan sampai kenyang Habis berkata ia segera meninggalkan warung makan menuju ke keramaian kota Ia berjalan lurus ke depan tanpa berpaling Padahal lihat tahu ada orang sedang membuntutinya Sejak ia duduk di warung sambil makan mie tadi Ia sudah merasa ada seseorang mengawasi gerak-geriknya Orang-orang keluarga Tong memang selalu menaruh perhatian khusus Terhadap setiap orang asing yang muncul di kota itu Sejak awal orang berbaju abu-abu itu sudah mengetahui hal ini Ia justru merasa khawatir jika tidak ada yang mengikuti Ia sengaja menuju ke rumah pelacuran yang paling ternama di kota itu Li Chun Wan Lalu memanggil beberapa orang nona untuk menemannya minum arak Setelah lewat satu jam ia baru balik ke rumah penginapan Setelah berada di kamarnya Barulah ia mengeluarkan beberapa keping perak hancur Serta beberapa biji goampo Ternyata ia membawa uang Dia keluarkan goampo pemberian sang kuan jin tadi Lalu mematahkan goampo itu pada kedua ujungnya Ketika goampo itu patah menjadi dua bagian Dari dalam patahan itu muncul selembar kertas yang tipis sekali Setelah mengeluarkan kertas tipis itu Tanpa diperiksa lagi isinya Dia mengeluarkan sebuah peti dari dalam buntalannya Dan ketika peti selebar satu kaki itu dibuka Tampaklah sebuah kurungan bambu kecil Kurungan bambu itu berisi tiga ekor burung merpati Saat itulah kertas tadi dibukanya Ternyata gulungan kertas itu terbagi jadi tiga bagian Yang dilipat jadi satu Orang berbaju abu-abu itu Tidak melihat isi surat itu Ia membagi surat itu jadi tiga Kemudian mengikatkan pada kaki ketiga ekor burung merpati itu Itulah tugas orang itu Ia sangat ahli dalam melatih burung merpati Yang bisa terbang di waktu malam Sejak rencana hari mau ke malap putih dilaksanakan Ia selalu muncul dengan identitas yang berbeda-beda Sepuluh hari sekali dia muncul di situ Tiap kali pasti makan mie di situ sambil menunggu berita Dan sekarang ini adalah pertama kali ia menerima berita Orang ini Sigi bernama Pek Bin Seratus wajah Dan sangat mahir berganti wajah Dia sahabat sehidup semati sang keanjin Sejak awal tahun ia mendapat pesan dari sahabat karibnya itu Untuk membawa burung-burung merpati Yang bisa terbang langsung ke boan liongkok Benteng hangpo serta benteng sang keanjin Kedalam benteng keluarga tau Selesai mengikat ketiga helai kertas itu Di kaki masing-masing burung merpati Gipe Bin memasukkan burung-burung itu ke dalam sakunya Lalu berjalan keluar dari dalam kamar Langsung menuju ke warung mie Begitu bertemu dengan pemilik warung mie Gipe Bin menyerahkan uangnya dan kemudian berkata Tolong sampaikan uang ini kepada cuan yang telah membayari aku kemarin Dikembalikan besok juga tidak apa-apa Sahut si penjual mie sambil tertawa lebar Kenapa mesti repot-repot kemari sekarang? Besok saja datang lagi Besok tidak bisa Karena pagi-pagi aku sudah pergi Oh, tidak tinggal beberapa hari lagi setelah memeriksa uang yang diterimanya Ia berkata lagi Uangmu ini terlalu banyak Sisanya untukmu Anggap saja sebagai uang lelah Pemilik warung itu gembira setengah mati Serunya Terima kasih banyak atas pemberianmu Bagaimana kalau kau cicipi dulu nasi gorengku? Tanggung kau akan ketagihan Baiklah selesai menghabiskan sepiring nasi goreng Gipek bin meninggalkan warung bakmi itu dengan riang Dia gembira karena ternyata orang yang menguntitnya sudah tidak kelihatan lagi Dan ia tahu sebabnya Pemilik warung makan itu adalah mati-matik keluarga Tong Yang khusus ditugaskan untuk mengawasi tamu-tamu asing Yang tidak diketahuinya adalah dengan care apa tau kebakmi itu menyampaikan beritanya kepada si penguntit hingga orang itu tidak mengikutinya lagi Kalau seorang tamu sudah memutuskan akan pergi dari kota itu esok pagi Memang tak ada alasan untuk menguntitnya lagi Apalagi penampilan Gipek bin begitu sempurna Tak ada gerak-gerik yang patut dicurigai Dengan langkah santai ia berjalan kembali ke rumah penginapan Sepanjang jalan dia mencoba memeriksa sekelilingnya Apakah masih ada yang menguntitnya atau tidak Ketika yakin di sekelilingnya tidak ada orang Dari dalam sakunya segera ia keluarkan ketiga ekor burung merpati itu Merpati-merpati itu memang sudah dilatih secara khusus Sehingga selama berada dalam sakunya Burung-burung itu sama sekali tak bersuara Bergerak pun tidak Tanpa menimbulkan suara sedikit pun ia melepas ketiga ekor burung merpati itu Burung-burung itu tak bersuara karena mereka dilemparkan ke tengah udara Untuk meyakinkan bahwa burung-burungnya telah pergi Gipek bin memasang telinga untuk mendengarkan dengan cermat Setelah yakin burung-burung itu terbang tinggi Dengan senyuman puas ia meneruskan langkahnya kembali ke rumah penginapan Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh biasanya selalu berpenampilan tenang Tapi saat ini mulai nampak gelisah Ia berjalan bolak-balik dalam kamarnya tanpa mengerti apa yang harus diperbuatnya Ia benar-benar sangat gelisah Dia patut gelisah, karena secara tiba-tiba rencana besarnya mengalami perubahan yang sama sekali di luar dugaan. Perubahan di luar dugaan ini ditimbulkan oleh Tio Buki. Sore tadi, menurut laporan Matu Matu yang sampai di tangannya, mereka tidak berhasil menemukan jejak Tio Buki di sepanjang perjalanan menuju ke Lembah Boan Liongkok. Waktu menerima laporan itu Teng Ongu masih berbesar hati, karena dia beranggapan bahwa kemungkinan besar Tio Buki akan masuk perangkap dengan langsung menuju ke Benteng Hangpo. Tapi sesaat kemudian, laporan dari Matu Matu yang lain diterimanya, ternyata sepanjang jalan menuju ke Benteng Hangpo pun tidak ditemukan jejak Tio Buki. Menurut perkiraan Teng Ongu, dengan menggunakan Wihang Nyo sebagai umpan, kemungkinan besar Tio Buki akan terjebak, sebab berita yang disampaikan oleh Wihang Nyo pada mulanya pasti sulit dipercayai pemuda itu. Tapi setelah dia mengembangkan perhitungannya, pemuda itu pasti menduga bahwa berdasarkan kelicikan keluarga Tong, maka jika mereka berkata tak akan menyerang Benteng Hangpo, justru sangat mungkin Benteng Hangpo lah yang akan diserang paling dulu. Dengan begitu, pada akhirnya Tio Buki akan berangkat menuju ke Benteng Hangpo. Tapi setelah datangnya laporan dari kedua matematanya yang menyampaikan bahwa selain jalan yang menuju Benteng Hangpo, di kedua jalan lain mereka tidak menjumpai jejak Buki, dia pun berpendapat bahwa Buki pasti sudah termakan oleh kecerdasannya sendiri hingga dia memilih datang ke Benteng Hangpo. Kira kerja Tong Ou selalu amat berhati-hati dan jauh dari Sembrono, ia baru mau melakukan tindakan apabila sudah yakin 100%, maka saat ini dia masih harus menunggu lagi, menunggu datangnya laporan dari Mat Matu yang dikirim ke Benteng Hang. Akhirnya laporan itu diterimanya, tapi isi laporan itu membuat Tong Ou terkejut dan tidak habis mengerti. Sepanjang jalan menuju ke Benteng Hangpo, ternyata tidak juga dijumpai jejak dari Tio Buki. Kemana perginya Buki? Tong Ou memutar otaknya memikirkan persoalan ini, namun sampai akhirnya pun ia tak berhasil menemukan jawabnya. Sejak awal ia sudah membuat banyak pengandaian, kalau Tio Buki tidak masuk perangkap dan pindah ke tujuan yang lain, dia percaya dengan bantuan matematanya, ia bisa segera mengubah rencananya. Tapi sekarang semua berita menyatakan Tio Buki tiba-tiba lenyap tak berbekas. Ini benar-benar membuatnya pusing tujuh keliling. Sebenarnya Tong Ou tidak begitu peduli Tio Buki pergi ke arah mana, sebenarnya ia hanya hendak mengetahui tujuan yang dipilih Tio Buki untuk mengukur sejauh mana kesetiaan Sang Kuan Jin padanya. Tong Ou sudah tahu, kalau dia hendak menyerang lembah Boan Liongkok, seandainya Tio Buki langsung menuju ke Benteng Hangpo maka dia akan pura-pura menyerang lembah Boan Liongkok. Padahal tujuan serangan yang sesungguhnya adalah benteng Sang Kuan Jin. Ia pura-pura menyerang lembah Boan Liongkok sekedar ingin tahu sampai di mana kesiapan orang-orang di lembah itu menghadapi serangannya. Jika persiapan orang-orang Boan Liongkok ternyata sangat kuat, maka Sang Kuan Jin tak bisa terlepas dari kecurigaan sebagai orang yang telah membocorkan rencana itu. Sebaliknya jika lembah itu tak ada persiapan, dia akan langsung merebut Boan Liongkok, sedangkan Sang Kuan Jin semakin bisa dipercaya. Semua itu tentu saja menurut perhitungan Tong Ou. Di luar dugaan, mimpi pun dia tak menyangka bakal kehilangan jejak Tio Buki secara tiba-tiba. Tentu saja peran Tio Buki dalam rencana ini sesungguhnya tidak terlalu penting, ia sengaja melepas pemuda itu hanya untuk menambah keasikannya saja. Tapi sekarang mereka telah kehilangan jejak Tio Buki, dan urusan ini dirasakan mulai memengaruhi situasi keseluruhan, paling tidak akan memengaruhi penilaiannya atas Sang Kuan Jin, padahal kesetiaan Sang Kuan Jin pada keluarga Tong suatu masalah yang amat penting. Hanya sejenak Tong Ou bimbang, ia segera mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan rencananya sesuai semula. Maka ia memerintahkan orang untuk menyiapkan kuda dan menyampaikan kabar kepada orang-orang yang telah disuapnya dari markas Tai Hong Tong agar melaksanakan perintah sesuai dengan rencana semula. Tong Ou memang tetap Tong Ou yang ulung, sekalipun ia memutuskan untuk tetap melaksanakan rencana semulanya, namun dia juga melakukan satu tindakan persiapan lainnya, dia ingin sedia. Payung sebelum hujan Payung ini disediakan bukan untuk menghadapi perubahan di luar dugaan dalam serangannya terhadap Tai Hong Tong, tapi khusus ditujukan untuk menghadapi Sang Kuan Jin. Ia segera mengundang datang Tong Hoa dan memerintahkan kepadanya untuk mulai melancarkan aksinya terhadap Wui Hang Niu. Semua kejadian ini berlangsung pada senja hari tanggal 2 bulan 5. Bulan 5 tanggal 3, hari sudah senja, matahari tampak surut di langit barat sementara gelap malam turun dari angkasa. Ketika terjaga dari tidurnya Wui Hang Niu menyaksikan pantulan cahaya keemas-emasan yang memancar masuk melalui daun jendela dan rasari yang serta segar timbul menyelimuti hatinya. Begitulah sifat gadis ini, asal bisa tidur dan tidurnya nyonyak, ketika terjaga dari tidurnya dan bisa menyaksikan pemandangan alam yang begitu indah terpampang di luar jendela, ia lalu merasa begitu bahagia dan gembira. Sambil duduk di tepi pembaringan, ia mulai berpikir, suasana senja hari begitu indah, aku seharusnya keluar dari kamar dan menikmatinya maka ia pun turun dari ranjang dan membuka pintu kamar. Dengan mendadak Wui Hang Niu tertegun. Ia menyaksikan munculnya seseorang tepat di hadapannya, orang yang tampaknya sudah dari tadi menunggu di situ dengan senyuman menghias wajahnya. Orang itu mempunyai matu dan hidung sempurna, wajah yang tampan, hanya sayang ketampanannya cenderung kebanci-bancian. Begitu nampak orang ini, Wui Hang Niu segera teringat pada kata-kata Tong Wu, dia segera tahu orang ini. Dia memang Tong Hoa, suan muda hidung belang yang gemar mengubur pipi licin. Senyum yang menghias wajah Tong Hoa seakan senyuman yang alami, seakan sejak lahir ia sudah membawa senyum itu. Ia mengawasi wajah Wui Hang Niu sambil tertawa, katanya, Namaku Tong Hoa, aku tahu jawab Wui Hang Niu cepat. Perempuan itu hanya memandangnya sekejap dan hanya menjawab sekecap, kemudian sorot matanya segera dialihkan keluar, memandang kegelapan senja yang mulai muncul di langit. Tong Hoa segera menggerakkan kepalanya menghalangi pandangan mati Wui Hang Niu, dia seperti hendak memaksa gadis itu untuk melihat wajahnya saja dan menikmati senyumnya. Kegelapan malam tak bagus dilihat serunya. Wui Hang Niu melengat. Suasana senja hari begini indah, kenapa kau bilang tak bagus seindah-indahnya senjata akan seindah wajahmu, wajahmu jauh lebih enak dipandang, sahut Tong Hoa. Merah jengah Wui Hang Niu mendengar pujian itu, pipinya bersemu merah seperti tomat yang segar. Coba lihat kembali Tong Hoa berseru setelah mengawasi pipinya yang merah dengan pandangan tolol, kau nampak begitu cantik, begitu menawan hati paras muka Wui Hang Niu semakin merah, merah padam karena jengah. Sementara Tong Hoa berdiri mematung, senyum tololnya semakin melebar, ia berdiri termanggu-manggu seperti orang yang kehilangan sukma. Sementara itu warna senja mulai memudar, kegelapan malam pun menyelimuti seluruh jagad. Tong Hoa bertepuk tangan dua kali, dua orang dayang dengan membawa lampu lampion muncul dari sudut lorong di ujung halaman. Dengan nada seperti opera, kembali Tong Hoa berkata, malam sudah menjelang, jalan mulai guram dan tak nampak jelas, aku takut kau kurang hati-hati hingga jatuh. Maka ku suruh dua orang dayang untuk menuntunmu berjalan, Wui Hang Niu ingin tertawa, ia merasa orang itu lucu sekali, tapi ia tak sampai tertawa terbuka, katanya, buat apakah suruh dayang menuntunku berjalan? Siapa bilang aku mau pergi dari sini oh, kalau memang tak mau keluar, mari kita masuk ke dalam kamar saja sahut Tong Hoa sambil berganti gaya. Ia segera berpaling dan serunya kepada salah satu dayang itu, Siao Tiap, cepat masuk dan pasang lampu Siao Tiap menyahut dan segera masuk ke dalam kamar. Aku paling benci dilayani orang sentak Wui Hang Niu cepat. Waaah tidak bisa sahut Tong Hoa masih tertawa nyengir. Di samping nona cantik kalau tak ada dayangnya, sama seperti jenderal tanpa serdadu, pasti kurang sedap dipandang. Mari ku perkenalkan kepada dua orang dayang itu, yang ini bernama Siao. Tiap sedang yang satu lagi bernama Siao, oh, oh tiap kupu-kupu. Mereka ditugaskan di sini untuk melayani segala keperluanmu, walaupun tidak terbiasa, kau harus mulai belajar membiasakan diri. Tiba-tiba Wihang Niu merasa bahwa Tong Hoa ternyata seorang pemuda yang kelewat cerewet, suka banyak bicara seperti yang diucapkannya barusan. Sebenarnya ia ingin menarik muka dan menunjukkan rasa tak senangnya, tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu, senyum manis segera menghiasi wajahnya. Dalam pikirannya ia ingin memperala Tong Hoa, bila ia bias membuat Tong Hoa tergila-gila kepadanya, ia bisa memanfaatkan posisinya di benteng keluarga Tong untuk kelak membantunya pergi meninggalkan tempat itu. Berpikir begini, ia pun menyahut sambil tertawa, baiklah, bagaimanapun satu kebiasaan harus dilakukan secara pelan-pelan. Nah, begitu baru benar teriak Tong Hoa kegirangan, sambil berteriak ia bertepuk tangan berulang kali. Sementara itu lampu dalam kamar telah disulut, Siao Tiap sudah keluar dari dalam ruangan dan berdiri di samping Siao Oh. Kepada kedua orang dayang itu, Tong Hoa segera memerintahkan, sekarang siapkan hidangan malam di dalam kamar kemudian sambil berpaling ke arah Wihang Nioh. Terusnya, apakah aku bisa mendapat kehormatan untuk makan malam bersamamu mungkinkah bagiku untuk menolak sahut Wihang Nioh? Tong Hoa segera tertawa, tertawa lebar dan penuh rasa gembira. Sambil tertawa ia pun memberi tanda mempersilahkan Wihang Nioh untuk masuk kembali ke dalam kamar tidurnya. Malam semakin menyelimuti seluruh jagat, beberapa titik cahaya bintang mulai memancarkan sinar kebiru-biruan dari balik kegelapan awan. Hidangan malam telah disiapkan, sayurnya terdiri dari beberapa macam masakan sucoan dengan warna dan rasanya yang khas, serba merah dan serba pedas. Kau sudah terbiasa dengan masakan yang pedas tanya Tong Hoa kemudian. Ya, aku memang senang dengan hidangan yang pedas, kalau kebanyakan makan hidangan yang pedas, tenggorokan dan lidah kita gampang mengering. Kau tahu arak apa yang paling tepat untuk menemani hidangan-hidangan pedas itu arak apa tanya Hang Nioh? Arak anggur salju dari Persia. Kau pernah mencicipi belum pernah, Wihang Nioh menggeleng, malah mendengar pun baru pertama kali ini. Kalau begitu segera kau akan mencicipinya baru selesai dia berkata, Siau Tiap sudah berjalan masuk sambil membawa sebuah baki kayu yang diatasnya ada botol porselan dengan mulut sangat besar, sementara di dalam botol porselan itu masih ada sebuah botol porselan lain yang lebih kecil dan ramping bentuknya. Tong Hoa segera menjelaskan, botol besar itu berisi butiran es batu, sementara isi dari botol kecil itu adalah arak anggur yang khusus didatangkan dari negeri Persia, Siau Tiap menuang penuh dua cawan arak di hadapannya. Mari, aku menghormati secawan arak untukmu kata Tong Hoa kemudian sambil mengangkat cawannya. Wihang Nioh mencoba mencicipi arak itu satu tegukan. Bagaimana? Enak bukan? Tanya Tong Hoa kemudian. Tidak, tidak enak, rasanya manis agak masam, persis seperti manisan kiam bwe, rasa dingin es tepat untuk menghilangkan rasa pedas dan kering yang kita rasakan di mulut. Kau tahu, minuman ini adalah simpanan keluarga Tong Kami Oh, artinya satu penghormatan untukku kata Wihang Nioh sambil tertawa. Asal kau senang, keluarga Tong Kami masih menyimpan banyak sekali barang mestika serta barang langka lainnya, kau boleh menikmatinya setiap saat? Sungguh tentu saja sungguh. Kau tahu, sudah lama aku kagum dan terpesona padamu. Wihang Nioh tidak menjawab, ia meneruskan santapannya dengan kepala tertunduk, arak membuat pipinya semakin bersembuh merah. Dengan termangu Tong Hoa mengawasi wajahnya, seakan dia sudah dibuat tolol oleh kecantikan wajah gadis itu. Tidak mendengar pemuda itu melanjutkan perkataannya, Wihang Nioh kembali angkat wajahnya sambil menengok ke arah pemuda itu. Oha, kau memang amat cantik, puji Tong Hoa semakin termangu. Wihang Nioh segera tertawa, wajahnya berbunga-bunga karena gembira. Kembali Tong Hoa berkata, setengah tahun lalu, aku pernah melihatmu secara tidak sengaja di tempat kira-kira digali dari benteng keluarga Tong. Saat itu aku sudah merasa bahwa kecantikanmu melebih bidadari dari kahyangan, dalam hati aku selalu berpikir bila suatu ketika aku bisa bertemu lagi dengan kau. Dan A.A.H., tak kusangka, setelah bertemu sekarang, terbukti kecantikanmu beribu kali lebih memikat ketimbang bayanganku semula Wihang Nioh agak muak mendengar rayuan gombal seperti itu, namun perasaan ini tidak diungkapkannya karena ia masih punya tujuan lain. Karena itu dengan senyum masih menghias bibirnya ia berbisik, terima kasih banyak atas pujianmu aku bukan sedang memuji, aku hanya mengatakan apa yang memang kulihat, Wihang Nioh tidak bicara lagi, rasa muak dalam hatinya pelan-pelan ikut lenyap. Dia belum pernah mendengar ada lelaki yang memuji kecantikan wajahnya dengan kira begini, Tio Bukit pun tidak pujaan hatinya itu hanya mengungkap perasaan hatinya melalui pancaran sinar mata. Tapi Tong Hoa, lelaki yang berada di hadapannya kini justru berani mengungkap perasaan hatinya secara belak-belakan, kata-katanya begitu mendayu-dayu dan sedap didengar, ini membuat Wihang Nioh mulai terharu dibuatnya, ia mulai menaruh kesan baik pada lelaki ini. Kembali Tong Hoa berkata, selama setengah tahun lebih, berarti ada dua ratusan siang dan malam, aku selalu membayangkan dan merindukan pujaan hatiku itu, sekarang ternyata nasibku baik, aku bahkan bisa bersantap satu meja dengannya, coba bayangkan, betapa gembiranya perasaan hatiku kini. Mari, kita bersulang secawan arak lagi Wihang Nioh tak dapat mengendalikan perasaan hatinya, tanpa sadar dia angkat cawan dan menghabiskan isinya. Sekarang, tentunya kau sudah paham akan perasaan hatiku bukan tanya Tong Hoa sambil meletakkan kembali cawan araknya. Wihang Nioh tidak menjawab, tentu saja dia sangat paham. Tapi paham kembali paham, jangan lagi perasaan hatinya kini hanya ada Tio Buki, sekalipun tak ada pemuda tersebut, mana mungkin ia bisa menanggapi cinta yang diucapkan seorang lelaki macam Tong Hoa? Bagaimana pula dia bisa menjawab pertanyaan semacam itu? Kembali Tong Hoa berjanji, aku bersedia melakukan apa saja demi kau Wihang Nioh merasa amat gembira, janji tersebut membuat perasaan hatinya lega, sebab dia memang berharap Tong Hoa tersulut temusinya karena luapan rasa cintanya, begitu emosi sehingga tanpa memikirkan apa akibatnya ia bersedia membawanya pergi meninggalkan benteng keluarga Tong. Melakukan pekerjaan apapun Wihang Nioh menegaskan. Benar, perbuatan apapun jawaban Tong Hoa begitu tegas dan tandas. Bagaimana misalnya aku suruh kau pergi mati tanya Wihang Nioh dengan nada bergurau. Tong Hoa agak melengak, tapi cepat jawabnya, tentu saja aku tak boleh berbuat begitu. Kenapa? Bukankah kau berjanji akan melakukan perbuatan dan pekerjaan apapun demi aku tentu saja terkecuali pergi mati, karena jika aku mati maka aku tak bisa bertemu kau lagi? Aku tak akan melakukan perbuatan yang membuatku tak bisa berjumpa lagi denganmu, berarti janjimu hanya janji gombal, hanya ingin menipuku, membuatku senang tidak? Bukan begitu, aku harus memperbaiki kata-kataku tadi, aku berjanji akan melakukan pekerjaan dan perbuatan apapun demi kau, asal aku bisa selalu berkumpul dan bersamamu. Sungguh desak Hong Nioh sekali lagi. Yee A.A., sungguh seandainya ada orang berusaha menghalangimu untuk bertemu aku atau berusaha mengekang kebebasanku, apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengusirnya kalau diangotot tak mau pergi. Akanku habisi nyawanya bagaimana? Karena kalau orang itu anggota keluarga Tong Tong Ho A.A. tidak menjawab, dia hanya mengawasi wajah Wihau Nioh dengan termangu-mangu. Jadi kau tidak berani ejek Wihau Nioh. Tidak ada perbuatan yang tak berani kulakukan. Lalu mengapa kau tidak berani menjawab pertanyaanku? Mengapa aku harus membunuh sanak keluarga ku sendiri? Tong Ho A.A. balik bertanya. Kau sendiri yang berkata akan membunuhnya masa ada anggota keluarga Tong kami yang menghalangi kebebasanmu ada, siapa Tong Ho A.A. Piyoko? Mana mungkin bukankah dia yang menahanku di benteng keluarga Tong betul, tapi ia berbuat demikian demi aku demi kau benar, dia tahu aku sangat menyukaimu maka sengaja menahanmu di sini. Wihau Nioh tidak berbicara lagi, sebab dia tahu kenyataannya bukanlah seperti itu. Bukankah Tong Ho A.A. berkata kepadanya bahwa sehabis berjumpa Buki, dia akan mengizinkan satu orang di antara mereka berdua untuk meninggalkan benteng keluarga Tong? Seandainya nanti dia memutuskan dia yang pergi dan bukan Buki, maka kata-kata Tong Ho A.A. jelas bohong besar. Tetapi ia segera sadar, pasti ada siasat busuk lain dibalik semua ini. Kalau bukan Tong Ho A.A. telah membohongi Tong Ho A.A., berarti Tong Ho A.A. lah yang sedang berusaha membohongi dirinya. Walaupun ia berpikir demikian, namun kecurigaannya tak diungkap, malah tanyanya kemudian, sekalipun tujuan Tong Ho A.A. menahanku memang demi kau, tapi bagaimana jika aku tetap menganggapnya berusaha menghalangi kebebasanku dari sudut mana kau merasa tidak bebas bahwa aku tidak boleh meninggalkan benteng keluarga Tong? Siapa bilang Tong Ho A.A.A.? Tidak mungkin. Begini saja, nanti malam ku tanyakan lagi kepadanya, bagaimana kalau dia membohongimu tidak mungkin, kemanapun kau hendak pergi, aku pasti akan mengantarmu. Kalau Tong Ho A.A. tidak mengijinkan, kalau dia benar-benar tidak mengijinkan, kita pergi dari sini secara diam-diam, sungguh asal kau ijinkan aku selalu mendampingimu, aku bersedia mengantarmu pergi kemana saja yang kau suka, termasuk pergi ke Tai Hong Tong. Kau ingin pulang ke Tai Hong Tong tentu saja. Siapa yang tidak ingin pulang ke tempat tinggalnya sejak kecil? Aku tidak berharap kau pergi ke situ. Kenapa? Kau takut? Tidak? Aku tidak takut. Tai Hong Tong tak pernah kupandang sebelah mata pulalu. Mengapa kau tidak berharap aku pulang ke sana? Karena di Tai Hong Tong ada seseorang, buki yang kau maksud Tong Ho A. Segera menunjukkan sikap cemburunya dan sambil tertawa getir menyahut. Benar, aku tidak berharap kau bisa bertemu lagi dengannya, tapi kalaupun aku pulang belum tentu aku akan bertemu dengannya. Bagaimana seandainya bertemu masa kau tak berani bertaruh? Aku tidak pernah mau melakukan tindakan yang aku tidak yakin. Baiklah, kalau begitu kita tak perlu bicara lagi. Tong Ho A. Tidak bicara lagi, dia minum arak seorang diri. Sekaligus dia habiskan lima cawan arak anggur sebelum bangkit berdiri dan mohon pamit dari tempat itu. Tidurlah, aku akan mohon diri dulu, katanya. Habis berkata, ia memberi tanda kepada si Yau O dan si Yau Tiap, kemudian mereka bertiga meninggalkan tempat itu. O-o-o, o-o-o-i Hang Nyo amat kelilisah, ia duduk seorang diri di depan jendela, memandang kegelapan malam sambil termangu-mangu. Ia sadar bahwa penampilannya tadi sangat buruk, tidak seharusnya dia mendesak Tong Ho A. dengan kata-kata seperti itu. Seharusnya dia menggunakan bujukan yang lemah-lembut untuk mempengaruhi hatinya dulu, sesudah terpikat dan mabuk cinta, barulah permintaan diajukan sedikit demi sedikit. Keru semacam itulah yang seharusnya ia lakukan. Dalam pandangannya, Tong Ho A. tak lebih hanya seorang pemuda romantis yang jatuh cinta kepadanya sejak pandangan pertama dan baginya sekedar cinta sepihak. Wihang Nyo tidak punya perasaan apapun padanya bahkan ia tidak menunjukkan perhatian sedikitpun. Berhadapan dengan gadis yang belum tentu membalas cintanya, mana mungkin pemuda itu mau mengabulkan semua permintaannya dengan begitu saja? Setelah lama merenung, akhirnya pelan-pelan Wihang Nyo dapat mengendalikan hatinya. Ia mulai menemukan jalan yang harus ditempuhnya dan ia lalu memutuskan sikap selanjutnya. Dia menganggap malam ini akan tidur lebih awal hingga besok bisa tampil dengan wajah yang lebih segar, kemudian dengan mengenakan top peng, pura-pura membalas cinta pemuda itu, dia akan balas merayu Tong Ho A. dan menarik simpatinya. Setelah membuat keputusan ia merasa hatinya lebih lega, maka ia pun bisa tidur dengan nyenyak. Oh, 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 oh. Pada malam yang sama, Tio Buki sedang merasa sulit untuk memejamkan matanya. Dia ingin segera tidur, tapi berbagai pikiran berkecambuk dalam benaknya, membuat dia gelisah dan tak tenang. Dia tidak tahu apakah Sang Kuan Jin telah mengirim kabar ke semua cabang Tai Hong Tong agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan besar-besaran pihak benteng keluarga Tong. Ia sadar bahwa hal ini merupakan pertaruhan besar, pertaruhan besar yang menyangkut masa depan serta hidup matinya Tai Hong Tong. Dalam pertaruhan ini, Buki sadar kalau dia harus segera memasang taruhannya. Sampai sekarang, Tio Buki tetap belum memahami sikap aman siang keannya itu, bahkan sikapnya terhadap rencana harimau kemalaputih. Bagaimana mungkin dia bisa memahami tokoh-tokoh lain di Tai Hong Tong? Karena tidak bisa memahami semua itu, pemuda ini merasa amat risau, bingung dan gelisah. Semula dia mengira bahwa Sang Kuan Jin pasti akan berupaya untuk menyampaikan berita itu ke semua cabang Tai Hong Tong. Tapi sekarang, tiba-tiba saja, ia mulai ragu dan bimbang, apa jadinya kalau Sang Kuan Jin lebih mementingkan keselamatan dirinya sendiri, atau gagal menemukan orang yang bisa membawa berita tersebut ke semua cabang Tai Hong Tong. Andai kata gara-gara hal ini, anggota Tai Hong Tong sampai dibuat kalang kabut oleh datangnya serangan dari keluarga Tong, atau bahkan banyak yang mati atau keluka parah, apakah dia yang harus memikul tanggung jawab ini? Ia merasa sudah waktunya untuk mengambil keputusan, dia harus menyampaikan kabar tersebut ke salah satu pos jaga Tai Hong Tong, sekalipun jika akhirnya terbukti bukan tempat itu yang diserang keluarga Tong, paling tidak dia tak akan merasa menyesal karena hanya berpeluk tangan belaka. Ia sadar, terus bersembunyi di atas bukit adalah keputusan yang salah, tidak seharusnya ia mempertaruhkan keselamatan jiwa para anggota Tai Hong Tong dengan menggantungkan diri pada sang keanjin seorang. Tio Buki menengadah, memandang sejenak kegelapan malam yang telah menyelimut di angkasa, dia sadar, seandainya keputusan yang diambilnya keliru, tak akan ada harapan lagi untuk merubahnya, sebab sudah tidak ada waktu lagi untuk itu. Pada saat itulah mendadak ia mendengar suara gemersik seperti suara burung yang terbang rendah bergerak menuju ke arahnya. Dengan satu gerakan cepat ia mematahkan ranting pohon, kemudian langsung ditimpukan ke arah datangnya suara sambaran itu. Serangan itu amat cepat dan tepat, sekejap lalu terdengar suara benturan bergema di udara, disusul suara seperti sesuatu menumbuk batang pohon dan jatuh ke tanah. Buki tidak langsung menghampiri tempat itu, ia memasang telinga dan mencoba mendengarkan keadaan di sekelilingnya. Ia harus yakin di situ tidak ada orang lain sebelum memunculkan diri dari tempat persembunyiannya. Suasana amat pening, kecuali hembusan angin malam yang lembut, tak terdengar suara apapun. Lama sekali ia berdiri. Mematung, ia khawatir benda yang menyambar ke arahnya tadi adalah suara sambitan senjata rahasia yang sengaja dilepas seseorang. Sepeminuman teh lewat tanpa terlihat suatu gerakan apapun, suasana tetap ening, sepi dan senyap. Buki mulai menduga, jangan-jangan benda yang ditintuknya tadi benar-benar hanya seekor burung yang sedang terbang rendah. Pelan-pelan ia mulai bergerak mendekati tempat itu, kemudian mencoba memungutnya dari tanah. Di tengah kegelapan malam, ia merasa benda yang dipungutnya benar-benar seekor burung dan ketika diperiksa lebih teliti, ternyata burung itu seekor merpati. Burung merpati. Pemuda itu segera teringat pada merpati pos. Mungkinkah merpati ini adalah merpati pos yang dilepas orang-orang keluarga Tong untuk menyampaikan berita? Cepat-cepat diperiksanya kaki burung merpati itu dan benar saja, segulung kertas kecil terikat rat pada kaki burung merpati itu. Buru-buru dia merogoh ke dalam saku dan mengeluarkan korek api, lalu di bawah terang cahayanya dia membuka lipatan kertas itu dan memeriksa isinya. Yang kemudian dilihatnya membuat anak muda itu terkesiap seketika. Aduh celaka pekitnya di hati. Dia segera mengenali isi surat itu, yaitu tanda rahasia yang sering dipakai Tai Hong Tong untuk menyampaikan berita. Di balik lembaran kertas itu tidak ada tulisan apapun, tapi kertas tersebut dilipat dengan suatu lipatan khusus, yaitu selembar kertas yang ditempeli kertas kecil lain berbentuk hati. Tanda rahasia ini berarti bahwa seluruh anggota Tai Hong Tong harus waspada dan lebih hati-hati. Lipatan yang kecil menandakan bahwa jangka waktu untuk berhati-hati adalah satu dua hari kemudian. Bila delapan sampai sepuluh hari lagi, lipatan kertas itu akan lebih besar lagi. Dia tahu, merpati ini pasti dilepaskan oleh Sang Kuan Jin untuk memperingatkan anggota-anggota Tai Hong Tong. Namun sekarang merpati itu sudah mati tersambit. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Mungkinkah Sang Kuan Jin hanya melepaskan seekor merpati? Merpati itu sebenarnya dikirim kemana? Tio Buki menyesal, mengapa ia tidak lebih berhati-hati? Mengapa ia tidak menduga kalau burung itu adalah seekor burung? Merpati pos? Mengapa dia mengira sebagai sambitan senjata rahasia? Nasi sudah menjadi bubur, menyesal pun tak ada gunanya. Yang penting sekarang adalah bagaimana mengatasi kesalahan ini. Tapi, apa yang harus diperbuatnya untuk memperbaiki kesalahan itu? Oh, 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 pada malam yang sama, Sang Kuan Jin bisa tidur sangat nyenyak. Sebelum berangkat tidur, ia pergi menengok sebentar putri tunggalnya. Dia tidak tahu bahwa sejak terluka karena harus menyelamatkan jiwa ayahnya, gadis itu lalu berubah menjadi lebih pendiam, kelincahan dan keringannya di masa lalu sama sekali sudah lenyap. Meskipun luka luar yang dideritanya berangsur sembuh, namun rasa risau dan burung yang menyelimuti perasaannya kian hari kian bertambah dalam. Sang Kuan Jin sama sekali tidak mempertimbangkan hal ini, saat itu pikiran dan perhatiannya, Kecuali pada luka-luka putrinya, hampir semuanya terpusat pada penyelidikan atas benteng keluarga Tong serta mengawasi segala tindakan yang akan dilakukan oleh keluarga Tong pada Tai Hong Tong. Jangankan perasaan putrinya, ia bahkan tidak bertanya kepada Tong Ong apakah Tio Buki jadi dibebaskan atau tidak. Bukannya ia tak mau tahu tentang nasib putra tunggal saudara angkatnya ini tentu saja ia menguatirkan keselamatan jiwanya tapi bila dibandingkan dengan mati hidupnya Tai Hong Tong, Ia merasa urusan itu tidak seberapa penting. Ia harus berusaha sebaik mungkin merahasiakan identitasnya, hanya dengan demikian ia bisa dikatakan berjuang demi Tai Hong Tong. Asal berita-berita penting bisa dikirim keluar, ia sudah merasa tenteram. Ia percaya bahkan yakin, berita yang dikirimnya pasti dapat diterima anggota Tai Hong Tong. Oh, oh, oh. Malam bertambah larut, kegelapan semakin dalam menyelimuti angkasa. Ketika Sang Kuan Jain dan Wihang Niu sudah tertidur nyenyak, ketika Tio Buki yang berada dalam hutan sedang ragu dan menyesal atas kecerobohan sendiri, saat itu Tong Hoa sedang berunding dengan Tong Wu. Ternyata Wihang Niu betul-betul ingin meninggalkan benteng keluarga Tong, lapor Tong Hoa. Kau yakin bisa mendampinginya kemanapun dia pergi? Sangat yakin, semalam aku telah menggunakan siasat rayuan maut, aku percaya mulai besok dia pasti akan bersikap lebih baik kepadaku. Kau mesti lebih hati-hati, pesan Tong Hoa kemudian, sebab langkah berikut kita kemungkinan besar sangat tergantung pada keberhasilanmu. Aku tahu, Tong Hoa bangkit dan berjalan ke lemari, mengeluarkan sebuah kotak dari dalamnya. Kotak itu lalu diletakkan di atas meja dan katanya lagi, kuserahkan kotak ini kepadamu, bawalah selalu kemanapun kau pergi, karena setiap saat kau bakal membutuhkannya, apa isi kotak ini, bukalah sendiri Tong Hoa membuka penutup kotak itu lalu dengan sangat hati-hati mengeluarkan sebuah benda dari dalamnya. Benda itu adalah sebuah patung berukir terbuat dari batu kemala putih, sebuah patung berukiran naga sedang mementang cakar tajamnya, naga kemala putih. Ukiran naga yang sangat indah puji Tong Hoa. Ya, naga itu diukir di batu kemala, patung itu bernama naga kemala putih jelas Tong Hoa. Ukiran naga kemala putih itu tidak terlalu besar, ukurannya hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan, tapi ukirannya sangat bagus dan sempurna, seperti seekor naga yang siap terbang ke angkasa. Tong Hoa mengambil kembali patung naga itu dari tangan Tong Hoa, lalu sambil menuding ke arah mulut naga itu ia berkata lagi, mulut naga ini memang sengaja dibuat terbuka lebar, dibalik. Mulut ini ada ruang kosong, kau bisa memasukkan kertas ke dalamnya, maksudmu, semua rencana kita akan menggunakan mulut ukiran naga itu yang benar kita menggunakan perut naga yang kosong, kenapa kita harus menggunakan naga kemala putih ini sebab benda ini hadiah dari Sang Koan Jin, menurut Sang Koan Jin benda ini adalah benda kuno yang paling disayang Tio Kian semasa hidupnya dulu, akan ku simpan dengan sangat hati-hati, janji Tong Hoa. Tong Ogu manggut-manggut, lalu katanya lagi, sebelum digunakan, kau harus mendatangi dusun tempat tinggal Tio Kian, di dusun itu ada toko yang menjual alat tulis, pemilik toko itu bernama Pek Giyoki, aku tahu, taukenya bernama Pek Giyoki, betul, Pek Giyoki paling mahir tulis-menulis, bukan saja tulisannya sangat indah, dia pun sangat pandai meniru gaya tulisan orang, ya, bagaimanapun juga aku mesti menunggu kabarmu, biarlah sampai waktunya baru ku cari dia dan minta dia menulis sesuai dengan rencanamu, benar, kepadanya kau boleh membebar identitas aslimu, jadi dia termasuk salah seorang yang kita suap untuk mendukung kita YAA, tiap tahun kita membayarnya 5.000 tahil perak, wah, dengan uang sebanyak itu, berarti dia tidak perlu buka toko lagi jika rencana naga kemalap putih kita berhasil dijalankan, selanjutnya memang dia tak perlu buka toko lagi, kenapa? masa kita harus terus membayarnya lagi setelah dia menuliskannya buat kita tidak? ketika ia selesai menulis, kau harus membunuhnya-membunuhnya untuk melenyapkan bukti benar, orang yang bisa kita suap berarti bisa juga disuap pihak lain, untuk ini kita harus waspada dan lebih baik sedia payung sebelum hujan, sangat masuk di akal puji Tong Hoa. Tong Hoa tertawa tergelat. jika tidak masuk di akal, masa keluarga Tong kita bisa menancapkan kaki begitu lama di dalam dunia perselatan Tong Hoa ikut tertawa, suara tertawanya penuh rasa bangga dan puas. pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. siapa yang berani mengetuk pintu di tengah malam buta begini? mungkinkah sudah terjadi sesuatu yang gawat dan penting? buru-buru Tong Hoa memerintah Tong Hoa untuk menyimpan naga kemalap putih itu ke dalam sakunya, kemudian baru membuka pintu. orang yang berada di luar pintu adalah Tong Koat, di tangan Tong Koat terlihat seekor burung merpati. setelah menutup kembali pintu ruangan, Tong Koat menyerahkan merpati itu ke tangan Tong Hoa. merpati itu masih hidup, ia meronta-ronta hendak melepaskan diri dari genggaman Tong Hoa. dengan sangat teliti Tong Hoa membentangkan sayap merpati itu dan memeriksanya satu per satu, kemudian berkata, merpati ini bukan burung merpati pos milik kita betul, Tong Koat mengiakan, merpati ini dirontokkan oleh penjaga kita yang bertugas 17 lid di luar kota, mereka mengirim balik dengan menggunakan kuda cepat, jadi milik siapa? tanya Tong Hoa. belum terlecak, sampai sekarang belum pernah dijumpai burung merpati semacam ini, apa mungkin merpati pos milik Tai Hong Tong? Tai Hong Tong tidak pernah menggunakan merpati pos semacam ini, apakah sudah diselidiki merpati ini terbang dari mana dan kira-kira akan terbang ke mana menurut laporan? merpati ini kemungkinan besar terbang dari benteng keluarga Tong, hanya tidak jelas akan terbang ke arah mana, merpati pos yang mampu terbang malam? suatu kele pengiriman berita yang sangat hebat puji Tong Hoa tanpa terasa. kira-kira jagoan mana dalam dunia perselatan yang mampu melatih burung merpati semacam ini belum pernah ada yang tahu, jawab Tong Koat, aku sudah mengirim orang untuk minta pendapat Pak Siaw Seng, mungkin besok pagi sudah ada beritanya, apakah belakangan ada orang asing yang berkunjung ke benteng keluarga Tong hari ini tidak ada, tapi tiga hari berselang ada, tiga hari berselang? berarti orang itu sudah tiga hari tinggal di sini dia seorang pedagang kain, waktu mendaftar delasmen menggunakan nama Go Yang, tinggal di penginapan Yaleh. baru saja aku mengirim petugas untuk menanyai orang itu, sementara pembicaraan masih berlangsung, Tong Hoa telah melepaskan kertas yang terikat di kaki burung merpati itu dan memeriksa isinya. ia melihat isi surat itu hanya sebuah tanda yang berbentuk hati. Tong Koat kembali menjelaskan, to'ako, kertas itu sudah diperiksa, itu adalah kertas tulis yang umum dipakai semua orang, bahan kertas semacam ini bisa didapat di semua tempat, apa arti tanda hati di dalam surat ini? masa surat pernyataan cinta tanya Tong Hoa, ak-a-a tidak mungkin, mana ada orang yang mau bersusah payah melatih merpati pos yang bisa terbang malam hanya untuk menyampaikan perasaan cinta wa'ah, itu ide yang sangat bagus timbrung Tong Hoa pula, lain kali aku mesti meniru care ini, rasanya perempuan yang kuburu pasti akan terharu bila dirayu dengan care begini, aku yakin tanda hati ini pasti bukan berarti cinta, tentu punya makna lain yang lebih dalam, tanda Tong Hoa. Tong Hoa mulai memperhatikan lambang hati itu dengan lebih seksama, tiba-tiba katanya, hati ini tidak terlalu besar dan tidak besar berarti kecil, hati yang kecil melambangkan ke hati-hatian. Mungkinkah surat itu peringatan agar orang lebih berhati-hati, mungkin sekali begitu selanjutnya, ketiga orang itu pun diam dalam keheningan, yang ada dalam pikiran mereka sekarang sama. Semua sedang berpikir siapa yang telah melepaskan burung merpati itu dari dalam benteng keluarga Tong. Mungkinkah merpati itu hendak memberi kabar kepada Tai Hong Tong agar siap sedia dan lebih berhati-hati. Mungkinkah merpati itu membawa berita kalau keluarga Tong akan menyerang mereka? Apa mungkin hasil perbuatan Tio Buki tiba-tiba Tong Koat bertanya. Masa dia membawa burung merpati Tong O'u balik bertanya. Kalau bukan dia, lantas siapa lebih baik kita bicarakan lagi setelah berita dari penginapan Yali kita terima, Lentera yang menerangi rumah penginapan Yali sudah mulai redup, kecuali sebuah Lentera yang masih bersinar di ruang tengah, suasana di sekelilingnya gelap bulita. Tauke rumah penginapan itu duduk di belakang meja, tampaknya ia sudah tertidur sangat nyenyak. Dua orang utusan Tong O'u itu sama sekali tidak membangunkan Seng Tauke, mereka langsung naik ke lantai dua, belok ke kanan dan tiba di muka kamar nomor tiga. Tanpa mengetuk pintu atau berbasah-basi lagi, salah seorang di antaranya menendang roboh pintu kamar, sementara rekannya menyerbu ke dalam kamar. Tampaknya orang itu sangat hafal dengan isi ruangan itu, begitu menyerbu ke dalam, ia langsung menghampiri pembaringan dan menotok. Kecuali ketika menendang pintu kamar tadi, mereka tidak mengeluarkan suara apa-apa lagi, orang yang sedang tertidur itu pun berhasil ditotok jalan darahnya. Begitu berhasil menotok jalan darah orang itu, dia langsung mendukung badannya dan diangkut keluar. Gerakan tubuh kedua orang itu cepat sekali, tak selang berapa saat, mereka telah sampai dibenteng keluarga Tong. Tong O'u segera membuka pintu dan begitu masuk, kedua orang itu membaringkan orang yang telah ditotok jalan darahnya itu ke atas meja. Salah seorang di antara mereka berkata, Goyong telah tertangkap. Belum sempat Tong Koat memuji kecepatan kerja kedua orang anak buahnya itu, ia mendadak berdiri tertegun. Sesaat kemudian Tong O, Tong Hoa serta kedua orang itu pun ikut termangu-mangu. Rupanya mereka menjumpai Goyong yang baru ditangkap itu telah berubah jadi mayat. Orang itu sudah mati. Apa yang terjadi teriak Tong Koat dengan tiba-tiba? Orang yang tadi menotok jalan darah Goyong jadi melengat, untuk sesaat dia hanya berdiri terguguh dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Jangan-jangan sudah mampus dari tadi orang yang menendang pintu itu menimpali. Tong O'u tidak berbicara apa-apa, dia menghampiri mayat Goyong dan merabah sejenak kening mayat itu, kemudian katanya, benar, paling tidak ia sudah mati satu jam berselang pada saat itu barulah semua yang hadir melihat adanya warna hitam lebam yang ditubuh mayat itu, warna khas mayat yang sudah mati lebih dari satu jam. Tong Hoa merentangkan mulut mayat itu dan memeriksa giginya, setelah itu katanya lagi, benar, giginya juga telah menghitam berarti dia mampus terkena jarum beracun tawon harimau. Kita seru Tong Koat terkejut. Siapa saja dari keluarga Tong kita yang menggunakan jarum beracun hau hang ciam dengan suara lirih Tong Koat segera menyebutkan sejumlah nama, tapi Tong O'u gelengkan kepalanya berulang-ulang sambil berkata tak mungkin, karena orang-orang yang disebut namanya itu sedang tidak berada di benteng keluarga Tong, mereka sedang bertugas di luar. Yang tersisa tinggal mereka tiga bersaudara. Beberapa saat lamanya Tong O'u termangu, bingung dan tidak tahu menemukan jawabnya. Lama sekali Tong O'u membungkam diri, akhirnya dia baru berkata kepada dua orang anak buahnya, coba kalian pergi lagi ke rumah penginapan ya li dan bawa kemari tau keinya sepeninggal dua orang itu. Tong O'u baru berkata lagi kepada Tong Koat, coba periksa sekali lagi, apakah kita pernah kehilangan jarum tawon harimau dengan cepat. Tong Koat sudah muncul kembali sambil membawa beberapa jilid buku, setelah membalik beberapa halaman dan meneliti catatan yang tertulis, ia berseru, ah ah ah, pernah siapa yang kehilangan jarum beracun li bun ting kapan? Di mana kembali Tong O'u bertanya, bulan satu tahun ini di Ho'alam kenapa bisa hilang? Dia melepaskan dua batang jarum hau hang ciam ketika hendak membunuh Gipek Bin, tapi serangan tersebut berhasil dipatahkan Gipek Bin dengan menggunakan sebuah kantung kain, Gipek Bin. Raja berganti wajah Gipek Bin Tong O'u menegaskan, Benar, menurut laporan, ilmu merubah wajah yang dia miliki sangat hebat dan sempurna, tampaknya setiap saat dia selalu membawa ratusan lembar kulit wajah yang bisa digunakannya kapanpun, kenapa kita mesti berusaha membunuh orang itu? Kami mendapat laporan, Konon Gipek Bin telah disuap pihak Tai Hong Tong untuk berpihak kepada mereka. Oleh karena orang ini sangat berbahaya dan menakutkan, Kami putuskan lebih baik dibikin mampus saja daripada membiarkannya bekerja untuk Tai Hong Tong Ye A A. Betul sekali ucapan itu, Tong Ho A. mengangguk. Coba bayangkan saja, kalau satu orang memiliki ratusan lembar topeng muka yang bisa digunakan untuk berganti rupa setiap saat, siapa yang bisa menyelidiki identitasnya? Hal semacam ini memang sangat menakutkan, siapa yang mengambil keputusan untuk membunuhnya kembali Tong Ho A. bertanya. Waktu itu kau tidak ada di tempat, tentu saja aku yang memutuskan, jawab Tong Ho A. cepat. Apa lo cocong tahu tidak? Bagaimana? Jadi aku salah mengambil keputusan betul, seandainya waktu itu kau minta persetujuan dari lo cocong, aku yakin dia pasti akan melarang kenapa melarang seru Tong Ho A. tidak puas. Untuk menghadapi manusia macam ini, seharusnya kita justru membujuk atau merajainya agar dia mau berbalik memihak kita. Membunuh adalah pilihan yang salah, sebab bila kau gagal membunuhnya, dia akan semakin berbakti untuk lawan. Aku yakin saat ini dia pasti akan mati-matian bekerja untuk kepentingan Tai Hong Tong, Tong Ho A. bungkam seribu bahasa, sebab dia merasa ucapan toakonya sangat beralasan dan masuk akal, dia mulai menyadari kekeliruan yang telah dilakukannya. Sementara itu Tong Ho A. tidak memedulikan lagi sikap Tong Ho A. Ia berjalan menghampiri jenazah itu, lalu dengan tangan kirinya mengangkat kepala mayat tadi dan tangan kanannya mulai merabah sekeliling wajah, tengkuk dan belakang kepala mayat itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia mencengkeram tengkuk sebelah kiri mayat tadi, lalu dengan sangat perlahan tapi penuh tenaga dia merobek sesuatu dari wajah mayat itu. Sementara itu Tong Ho A. berdua juga sudah melihat bahwa wajah orang mati itu mengenakan selembar topeng kulit manusia. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, dia teringat akan sebuah nama yang punya hubungan erat dengan mayat itu. Gi Perbin, Gi berwajah seratus. Tampaknya orang itu dibunuh oleh Gi Perbin dan selesai membunuh, ia mengenakan selembar topeng kulit manusia di wajah mayat itu. Sementara itu Tong Ho A. sudah melepaskan seluruh topeng kulit manusia yang dikenakan mayat itu, sekarang terlihatlah paras muka orang itu berwarna hitam gelap, tak heran kalau Tong O. sekalian tidak tahu kalau orang ini sebenarnya telah mati keracunan. Rupanya wajah orang itu tertutup selembar kulit manusia sehingga warna hitam yang muncul di wajah asli mayat itu sama sekali tak kelihatan. Di saat Tong O. bertiga masih berdiri tertegun sambil mengawasi mayat yang telah menghitam itu, dua orang yang diutus menjemput Tau ke rumah penginapan Yale telah tiba di situ. Begitu melihat wajah mayat yang membujur kaku itu, paras muka si Tau ke rumah penginapan segera berubah hebat, dia berdiri mematung tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun. Siapakah orang itu Tong O. segera menegur? Dia, dia, adalah Li Jin Tiong, tapi, jawab Tau ke itu gelagapan dan gemetar keras. Tapi kau melihat dia sudah meninggalkan rumah penginapan sejak tadi, bukan begitu Tong O. menimpali. Dari, dari mana kau bisa tahu tanya si Tau ke keheranan? Tong O. mendengus dingin. HMM, masih belum jelaskah kau? Ketika orang yang mengaku bernama Goyang itu mendaftar di rumah penginapanmu itu, bukankah dia muncul dengan mengenakan topeng ini? Sambil menggoyangkan topeng kulit manusia tersebut kembali Tong O. berkata, dia adalah Gipe Bin. Ketika dia selesai bertugas di tempat ini, maka dibunuhnya Li Jin Tiong yang menginap di kamar sebelah, kemudian topeng kulit manusia yang semula dipakainya sengaja dia lepaskan dan dikenakan pada wajah orang itu. Dengan begitu semua orang mengira Goyang telah mati, padahal secara diam-diam dia telah mengenakan topeng wajah yang mirip dengan Li Jin Tiong untuk meninggalkan rumah penginapan Yalai dan kabur dari benteng keluarga Tong Pucat Pias. Wajah si Tauke sehabis mendengar penjelasan itu, gumamnya dengan nada bergetar, orang ini, orang ini benar-benar menakutkan, Tong O. berpaling ke arah Tong Pucat, mendadak tanyanya, Goyang pergi kemana saja secara ringkas Tong Pucat melaporkan semua yang diketahuinya. Lama sekali Tong O. berpikir, dia mencoba mengupas masalah demi masalah dengan seksama, kemudian katanya, aku rasa masalahnya timbul kalau bukan di warung bakmi tentu ketika keluar dari rumah pelacuran Li Jun Wan. Aku curiga merpati yang berhasil kita tangkap ini adalah burung merpati yang dilepas olehnya, sambil berkata dia menudin bangkai burung merpati yang tergeletak di meja. Waktu itu Tong Pucat sedang membolak balik buku catatan, tiba-tiba teriaknya lantang, Ah-ah-ah, betul, catatan mengenai Gipek Bin mengatakan bahwa dia sangat suka memelihara burung merpati Tong O. manggut-manggut. Ujarnya, ketika berada di warung bakmi, orang yang pernah berhubungan dengan Gipek Bin adalah Sang Kuan Jin, sementara ketika berada di rumah pelacuran Li Jun Wan, dia berhubungan dengan, dia bernama Xiao Ping, Selatong Koat. Xiao Ping dibesarkan dalam kalangan kita, rasanya tidak cocok untuk dicurigai, jangan-jangan Sang Kuan Jin mana mungkin seru Tong Koat, waktu itu dia hanya menyerahkan sekeping Go Ampo. Siapa tahu di balik Go Ampo itu terdapat sesuatu yang aneh kata Tong Hoa. Mungkin saja, coba kau panggil, mendadak Tong O berhenti berbicara, kemudian menoleh dan memandang sekejap ke arah tau ke rumah penginapan Li Ali serta ke kedua pembunuh gelap itu. Tong Koat segera mengerti maksud kakaknya, cepat ia berseru, di sini sudah tidak ada urusan Bu lagi, kalian boleh pergi. Tiga orang itu segera berpamitan dan meninggalkan tempat itu. Setelah ketiga orang itu lenyap dari pandangan, Tong O baru berkata lagi, segera panggil Cing Cing kemari, panggil Cing Cing. Buat apa aku akan menggunakan kecantikan wajahnya untuk menyelidiki Sang Koan Jin, aku ingin tahu masih ada rahasia apalagi yang tidak kita ketahui. Setelah berpisah dengan kedua orang pembunuh gelap itu, si tau ke rumah penginapan Li Ali kembali ke ruang kerjanya seorang diri, dia berjalan menuju ke meja tempat tadi ia tidur lalu duduk dan mengeluarkan buku tamu. Di situ ia menandai dengan lingkaran kecil pada nama Go Yang. Segera sesudahnya ia keluar meninggalkan rumah penginaan lagi. Ia bergerak cepat meninggalkan benteng keluarga Tong, rupanya ingin pergi dari situ sebelum Fajar menyingsing. Ketika sudah berada di luar wilayah benteng keluarga Tong, si tau kebaru melakukan hal yang sama seperti yang tadi dilakukan Tong O, ia melepas selembar topeng kulit manusia dari wajahnya. Ia tertawa, tertawa sangat dingin. Ternyata si tau ke ini adalah Gipok Bin. Fajar belum menyingsing, kegelapan malam masih memenuhi langit ketika terlihat sesosok manusia berkerudung menyelingap masuk ke dalam rumah penginapan Li Ali. Langsung ia menuju ke meja kasir dan mengeluarkan buku catatan tamu. Setelah memeriksa sekejap nama Goyong yang diberi tanda lingkaran itu, kemudian dengan sama cepatnya ia pergi meninggalkan tempat itu. Ilmu meringankan tubuh orang berkerudung ini amat hebat, dia pun nampaknya hafal betul dengan seluk-beluk kebun bunga keluarga Tong. Menyusuri sudut-sudut halaman yang gelap, dengan satu gerakan lincah orang itu sudah menyelingap masuk ke dalam sebuah kamar. Ketika sudah di dalam kamar dan sedang melepaskan kain kerudung hitam yang menutupi wajahnya, baru kelihatan bahwa orang itu adalah Sang Kuan Jin. Baru saja Sang Kuan Jin melepaskan kain kerudung dan meletakkannya di meja, tiba-tiba terdengar pintu kamar deketuk orang. Mula-mula ia nampak terperanjat sebab saat itu masih tengah malam buta, lagi pula baru saja dia kembali dari rumah penginapan Li Ali. Mungkinkah jejak serta gerak-geriknya sudah ketahuan orang-orang keluarga Tong? Dengan gerakan refleks dia mengambil kembali kain kerudung hitamnya. Belum sempat ia berpikir mau disembunyikan di mana, tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benaknya, jangan-jangan orang yang mengetuk pintu adalah cing-cing? Siapa ia segera menegur? Aku ternyata dugaannya tidak salah, itu suara cing-cing. Cing-cing adalah gadis yang dikenal sang kuan jin sejak ia bergabung dalam benteng keluarga Tong. Selama ini hubungan mereka sangat mesra dan cing-cing sering melayani hasrat syahwatnya, maka kehadirannya di tengah malam buta seperti ini bukan kejadian yang aneh dalam pikirannya. Sesudah tahu bahwa yang datang adalah cing-cing, sang kuan jin merasa lega. Ia masukkan kain kerudung hitam itu ke dalam sakunya kemudian membuka pintu. Baru saja pintu dibuka, cing-cing sudah menubruk ke dalam pelukannya, kemudian sambil mendesis lirik ia menempelkan wajahnya ke wajah sang kuan jin. Menghadapi perlakuan seperti ini sang kuan jin tertawa, dia balas memeluk rak gadis itu dan kemudian membopongnya ke atas seranjang. Tak lama kemudian dua tubuh yang telanjang bulat telah saling menempel satu sama lain seperti permen karet. Oh-oh, oh-oh-oh Fajar sudah menyingsing, cahaya terang-benerang telah memenuhi langit, namun Tio Buki masih berdiri termangu sambil mengawasi batang pohon di hadapannya. Dia masih bimbang, masih resah. Dia menyesal mengapa tindakannya kurang berhati-hati. Hingga membunuh burung merpati yang justru membawa surat peringatan untuk para anggota Tai Hong Tong. Ia tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya itu. Lama sekali dia berpikir, memutar otak dan mencari akal. Akhirnya dia mengambil satu keputusan. Untuk mencapai lembah Boan Liongkok dibutuhkan perjalanan satu hari penuh. Artinya jika berangkat sekarang juga, dia baru akan sampai keesokan harinya dan saat itu sudah tiba hari pehcun. Dapat diduga semua orang tentu sedang mabuk-mabukan atau dengan perkataan lain, penjagaan pasti sangat kendor. Berpikir sampai di sini Tio Buki terkesiap dan buru-buru melompat turun dari atas pohon, melompat naik ke atas pelana kuda dan melarikannya langsung ke lembah Boan Liongkok. Pada Fajar yang sama, Tong Ou, Tong Keat maupun Tong Hoa belum tidur barang sekejap pun, mereka bertiga masih di dalam kamar sambil membicarakan masalah merpati pos serta urusan Gipok Bin. Melihat Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, tiba-tiba Tong Ou berkata kepada Tong Keat, Aku bermaksud untuk mengubah rencana penyerbuan, kenapa terlalu banyak kejadian di luar dugaan, aku takut terjadi perubahan yang tidak menguntungkan, lalu apa rencanamu segera kirim surat perintah lewat merpati pos, perintahkan mereka segera melancarkan serangan dari tiga jurusan. Tampaknya dia telah menyiapkan tiga kelompok pasukan yang bersembunyi di sekeliling markas besar Tai Hong Tong sambil menunggu perintah dari keluarga Tong untuk melancarkan serangan. Semula ia berniat datang bersama Tong Keat ke medan pertempuran dan memimpin sendiri penyerbuan itu. Tapi sekarang tiba-tiba saja dia berubah pikiran, bukan saja batal ikut serta, ia bahkan mempercepat waktu penyerangan. Dia memang sengaja membocorkan rahasia penyerbuannya dan waktu penyerangan yang katanya akan dilakukan tepat di hari Pehcun. Sebenarnya dia bergerak sangat lambat, ia berniat melancarkan serangan baru dua hari setelah lewat Pehcun. Dalam pikirannya, sekalipun ada yang menyampaikan berita sehingga penjagaan diperketat, tetapi jika musuh sudah melakukan penjagaan, terus menerus selama dua hari dua malam dan tidak ada serangan datang, orang akan beranggapan bahwa berita itu salah. Dengan sendirinya penjagaan akan kendor kembali dan keadaan seperti ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk menyerang. Tapi sekarang ia memutuskan untuk mengubah rencana penyerangannya. Tiba-tiba saja ia merasakan datangnya satu tekanan yang besar, yaitu lenyapnya Tio Buki dan masih ditambah munculnya Gipok Bin. Itulah sebabnya ia memerintahkan Tongkot untuk mengirim perintah penyerbuan, agar ketiga pasukan yang telah disiapkan selama ini melancarkan serangan besar. Oh-oh, hubungan yang dilakukan penuh napsu dan penuh huapan cinta membuat Sang Koan Lian letih sekali. Ia segera jatuh tertidur, tidur sangat nyenyap dan semua kewaspadaannya lenyap. Tidurnya yang begitu nyenyap membuat Cing-Cing mengawasinya berapa kejap. Dia memang datang dengan tugas, dia khusus melayani Sang Koan Lian atas perintah Tongkot, dia pun ditugasi untuk mengawasi semua gerak-gerik orang itu, termasuk igawannya sewaktu tidur. Dia turun dari ranjang dan memungut pakaiannya dari lantai, juga pakaian Sang Koan Jin. Kemudian dengan hati-hati sekali dia memeriksa saku baju itu. Dikeluarkannya secari kain hitam, dia tahu kain itu dipakai untuk menutup wajah. Sebentar kemudian dia juga mengeluarkan sebuah kantung kain yang sangat kecil. Kantung itu boleh dibilang terjahit terapi dan menjadi satu dengan pakaian dalamnya, dulu ia tak pernah melihat benda ini, tak disangka hari ini dia menemukannya. Ketika kantung itu dibuka, tampak isinya adalah selembar kertas yang sangat tipis. Di atas kertas itu tak ada tulisan apa-apa, yang tampak hanya sebuah lipatan berbentuk hati kecil. Tentu saja Cing-Cing tak tahu apa gunanya lipatan kertas itu, tapi dia yakin benda ini pasti sangat penting. Mengapa sang kain jin harus menyimpannya di dalam kantung kecil yang dijahit pada pakaian dalamnya? Buru-buru ia memasukkan kembali kertas itu ke dalam kantung lalu dikembalikan pada asalnya, setelah itu dia baru menuju ke depan cermin dan mulai berdandan. Selesai berdandan ia tak. Kuasa untuk tidak balik lagi ke tepi ranjang dan mengawasi wajah sang kain jin dengan termangung. Mendadak ia menjatuhkan diri ke dada sang kain jin dengan penuh nafsu, lalu dibelainya wajah orang itu dengan penuh kasih sayang. Sang kain jin masih tertidur lelap, biarpun matanya masih terpejam namun tangan kanannya telah bergerak menggenggam tangan kecil cincin yang sedang membelai wajahnya. Gerakan itu sebenarnya sangat biasa, tetapi sekarang membuat cincin terharu, perasaannya bergejolak keras. Ia tidak bisa membantah bahwa sang kain jin adalah orang yang bisa mendatangkan kegembiraan baginya. Dulu, ia sudah sering melakukan tugas semacam ini, tapi tak sekalipun merasakan kegembiraan dan kebahagiaan seperti saat bersama sang kain jin sekarang. Tampaknya sang kain jin dapat merasakan tubuh cincin yang gemetar keras, mendadak ia membuka sedikit matanya dan menepuk tangannya sambil menegur, ada apa denganmu cincin segera sadar akan kesalahannya, buru-buru ia menarik kembali badannya, berdiri dan menyahut, ah tidak apa-apa, aku harus pergi sang kain jin seperti tidak merasakan ada yang tak biasa, ia hanya menghiakan lirih. Tiap kali cincin datang berkunjung, ia selalu pergi sebelum fajar meningsing, kali ini pun tak jauh berbeda. Itu sebabnya ia kembali tidur nyenyak. Sekali lagi cincin mengawasi wajah sang kain jin, kemudian baru pergi meninggalkan tempat itu. Sepeninggal dari kamar tidur sang kain jin, dia berjalan sangat lambat karena tempat yang ditujunya sekarang adalah tempat di mana Tong Ou dan Tong Kuat sedang menunggu. Sambil berjalan tiada hentinya ia berpikir, haruskah dia laporkan semua yang telah dilihatnya tadi kepada Tong Ou sekalian? Haruskah dia melaporkan lipatan kertas yang ia temukan di balik pakaian dalam itu? Ketika menemukan kain hitam penutup wajah itu sesungguhnya dia sudah tahu apa yang terjadi. Semalam ia sudah mendatangi kamar sang kain jin sebelumnya, tapi ia tak menemukannya di kamar. Belum sempat ia mengambil keputusan haruskah melaporkan semua kejadian tersebut kepada Tong Kuat, dirinya telah sampai di depan pintu. Sekarang ia tak bisa berpikir lagi sebab sudah tak ada waktu untuk bersangsi lagi. Ketika tiba di depan pintu, pasti ada orang yang akan muncul dari dalam kamar. Dalam keadaan begini, jika dia ragu dan tidak mengetuk pintu, orang yang ada di dalam kamar pasti akan curiga. Maka tanpa menghentikan langkahnya dia menuju ke kamar dan segera mengetuk pintu. Masuk terdengar Tong Kuat berseru. Cing-cing mendorong pintu berjalan masuk, pertentangan batin masih berkecamuk dalam hatinya. Terlepas apapun keputusan yang bakal diambil, dia tak pernah menghentikan langkahnya, ia tahu begitu masuk ke dalam kamar, Tong Ogu pasti akan mengajukan banyak pertanyaan.